Saudara penyanyi Lesti Kejora menanggapi pro-kontra berbagai pihak terkait pencabutan laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Lesti memohon doa kepada publik agar perbuatan suaminya tak berulang. Lesti menyebut hak setiap orang berpendapat, namun Lesti yakin Rizky Bilar telah menyesali dan tak akan mengulangi perbuatannya sesuai perjanjian tertulis antara keduanya. Insya Allah, insya Allah mudah-mudahan enggak. Yang terbaik doain aja yang terbaik. Saya juga mengucapkan terima kasih terutama untuk Bapak Kapolres karena begitu cepat ini diproses, saya juga berharap proses perdamaian ini juga segera selesai dan beliau sangat membantu insya Allah mudah-mudahan doain yang terbaik. Saudara saat kasus ini mencuat dukungan untuk Lesti dan menolak KDRT datang dari sejumlah selebritas. Misalnya saja ada penyanyi Inul Daratista saudara lewat akun Instagramnya menyebut bunda paling benci dengan lelaki atau pria suami yang suka main tangan. Artinya ini sudah penyakit, tak ada penghormatan dan penghargaan kepada perempuan. Dan kemudian saudara kita lihat lagi artis lain yakni ada Fitri Carlina yang juga memberikan tanggapan yang menulis yakni bangkitlah sekuat-kuatnya dan teruslah bersinar seperti kejora dengan tagar we stand with Lesti. Kemudian saudara artis lain yang juga memberikan tanggapan adalah Dewi Persik. Jadi penyanyi Dewi Persik ini menyampaikan melalui akun Instagramnya saudara bahwa setiap kesalahan memang ada kesempatan kedua tapi tidak untuk semua kesalahan ada kesempatan kedua. Intinya adalah itu yang disampaikan oleh Dewi Persik dan juga ada bahasa Jawanya yang ia juga tuliskan di sana bahwa sudah susah seorang perempuan harus punya prinsip. Itu dia saudara yang ditulis terkait dengan kasus ini. Kalau kita melihat saudara Komnas Perempuan ini mencatat bahwa sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2021 terjadi 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan 70 persennya ini dinominasi oleh KDRT terhadap istri. Komnas Perempuan bahkan menyebut bahwa tindakan KDRT salah satunya adalah kasus Lesti bisa terulang meskipun saat ini berdamai. Maka Komnas Perempuan mendesak proses hukum berlanjut meski laporan dicabut. Pencabutan laporan ini tidak mempertimbangkan adanya siklus kekerasan ini maka dimungkinkan terjadi keberulangan. Memberikan atau membangun penegakan hukum KDRT dalam kasus ini walau ada perdamaian di antara LK dan LKB maka proses hukumnya tetap berjalan. Pencabutan laporan hampit tesu musimu tidak membabkinkan. Pencabutan laporan akan memkasihnanya sebelumnya 723. Pencabutan caporan ditunjukkan ranoran tidakpunyain.